Selamat datang di VPL TV kembali lagi bersama gua disini Budi Damawan dan juga partner setia Bang Mario Waduh Mario sekarang Oke kita saat ini sedang menyaksikan pertandingan ekshibisi antara timnas Indonesia melawan timnas Singapura untuk informasi pemain dan informasi silahkan Bu Mario Oke pada kesempatan kali ini Indonesia di game pertama menghadapi Singapura menurunkan kebukan menurunkan menerapkan formasi 412 12 nero diunat penjaga untuk the don't get close kalau di bersebelah ada lb-nya itu ether center buat center back orang dalam quarantine dan I don't kegugul dari old song oleh saya share dari akhirat diri tengah ada set-set Ajam He kentong X dan buntara lalu buat striker ada dua old song Fernaldi dan Elvin Sandy Iya seperti pada minggu sebelumnya minggu sebelumnya minggu sebelumnya ya kenapa biasa pokoknya eh bakal ditayangkan homeway ya dan sedangkan baru saja dilucur tanggipan betul sekali ekstribusi ini memainkan laga form dengan format kandang dimana pada game pertama Indonesia bertindak sebagai tuan rumah menggunakan jersey berwarna merah-merah sementara Singapura menggunakan jersey berwarna putih kita home duluan jadi mungkin tidak akan ada kendala lag ya ya karena mawana juga pun dari Singapura harus secara pilih lancar-lancar aja nah bisa kita kalau main servernya pasti singapur satu server jadinya iya soalnya tidak kalau Sony Asia itu hanya kenal 22 negara Singapura dan juga Tiongkok Indonesia selanjutnya Malaysia dan lain-lain tidak dikenal sama Sony Indonesia Sony Asia season Asia itu dia tapi kalau kita main jivala yang penting dan inilah ada sedikit serangan yang dicoba untuk melewat saja ada lembagi masih menangkap oleh don get shooting dari El Mago masih bisa diamanan gue ke don't get close ya betul El Mago wu ada langsung ke depan don't get close tidak sudah tertuju kepada siapa-siapa dari Elvin Junior ada di tadi kau masih nero 41212 ayah 442 nero eh tetap dua Oh berarti oke 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 Hai kenal di CP ya sudah eh kemarin dia main ga ya main main-main ya Tidak dipasangkan dengan ini dan Jaya dan Jai hari ini perlenggan hari ini sepertinya dia absen di banding sih kayaknya Oh jadi info yang gua dapat kemudian belum bisa bermain di akhir-akhir bukan ini Oke sangat disayangkan karena sampai saat ini masih belum ketahuan ya di skop bisa bermain atau tidak jadi Rachel ya kalau misalnya dilihat dari statistik di elite division kalau nggak Senaldi ya dan Jai ya sekarang ya Hai dan ada beberapa pemain panjir dari beberapa tim tapi ya yang paling menonjol lah boleh ya yang paling menonjol lah Fernaldi dan dan Jai boss tracker yang sudah mencetak kayaknya udah dua digit di mereka per minggu ini Hai masing-masing dua digit atau di masing-masing dua digit Oke itu berarti ya sudah sesuai lah kemampuan mereka untuk masuk ke timnas inilah kentong maka ke aja mehe aja mehe ketengah ada sudah bagus sekali tadi perusahaannya dan masih bisa diambil finn junior dari CP shootnya masih bisa dihalau tadi oleh pemain dari Senyapura TKR 91 masih bermain di belakang langsung ke depan ada satu pemain yang masih bisa mencintai boleh tapi ada ether di sana yang blok lagi bola ini dia lagi kentong berkeserangan ada satu pemain Oh kirain bakal langsung ke depan tadi si kentong ternyata tidak TKR kekuat di 87 kembali ke TKR Oh bagus sekali yang senior langsung ke kiri ada set-set kapten timnas ya betul ya Junior ke kentong mundur dulu ke tapi jenya lagi aduh selalu lama megang bola ya malam ini ini emang set-set kan tapi sebenarnya yang teguh bilang di minggu lalu setelah Malaysia sebenarnya kapten timnas season kali ini adalah Jimmy cuman Jimmy yang gue bagi sedang ya kondisinya sedang kurang sehat kata om set-set jadi sementara kaptennya dialihkan ke set-set dulu ini dah kentong lagi-lagi dari sebelah kanan peserangan dari timnas Indonesia balik lagi ketong bahkan ada guntar dah bisa dihalau jadi masih bisa dihalau ini ada Kai Kai Makos ke kanan ada Jeleki Wadi masih bisa tahan Oh baik sekali sekarang blok-bloknya udah lumayan eh nampakkan blok-blok serangan dari Singapur Oh ya kentong ini Acer pindah sisi dulu sebelah kiri ada eter sudah ada yang berlari tadi tapi sudah di tujuh kenali cpk aja mehe ke eter lagi balik mundur lagi ke belakang uh ini dia set-set langsung ke Fernaldi di tengah sudah Delfin Junior di tujuhnya malah kentong tapi yang masih melebar tentuannya jauh di atas Mister Gawang dari segi bermain sebenarnya sudah mulai kayak lebih tenang main ketimbang minggu lalu benar ketika menghadapi Malaysia udah mulai masalah berani pegang bola ya benar-benar nusuk-nusuk di kita dibandingkan minggu lalu sepertinya masih ini ya masih pertemuan pertama iya gue masih segan antar pemain gitu lho cat-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet dan penalti chili tizi nanti putih mungkin kayak ia tekel-tekel yang baik tetung mungkin equal cuman kayak over dikit down elvin sogen mengambil cepat sendangan final ding yang yang sering akan menuju ke arah kanan kiri keeper Oh dingin saja Oh pertandingan gimana ini panenkanya agak-agak ngeri-ngeri tinggi banget sebuah lagu-lagu ngeri mentok pemistar masuk gol untuk Indonesia di penghujung babak pertama lewat tidak putih dan direbut mulanya oleh fernali CPL vingenior ke tentong langsung ke depan tadi ada set-set setnya dan berakhir sudah babak pertama di lagu home ya lagu home Indonesia dan Singapura dengan kedudukan sementara adalah satu kosong diterima oleh Alvin Junior dari titik putih setelah set-set tadi ya yang eh di diapain tadi sedikit mendapatkan gangguan dari pemain Singapura namun wasit mengatakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran pelanggaran yang kalau di dunia nyata pasti sudah dimaki-maki oleh netizen disini jadi pemainannya emang lebih baiklah ketimbang minggu lalu cuman ya masih harus lebih ini umpan-umpan terakhirnya tuh harus lebih mantap lagi dan juga finishingnya juga jaris lebih dipertajam lagi dan ini babak kedua masih di pertandingan antara Indonesia melawan Singapura Indonesia masih menggunakan jaris berwarna merah merah sementara Singapura menggunakan jaris berwarna putih putih dengan jaris kaki biru ya kita lihat ini Wadi El Mago uh ada Guntara ya Guntara 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 Kentong Guntara sebenarnya sudah dapat satu posisi yang cukup inti nih di CDM dari kemarin main terus ya Hai your main nya aja me masih bisa di tekel tapi ada sedikit keributan di kotak final body hai hai set-set udah kena di TV Maju Wawa selanjutnya cp langsung si yo sup set При Hai nari tp kini dah uh hampir terbuka di fresh-nya cukup bagus sih jelas Indonesia pada berlendingan hari ini set-set uh baik sekali tadi set set betulah etter ke set-set lagi Hai set-set Hai ke aja mehe was kill ke Guntara Avenali cp ke Elvin Junior di main main dulu aja V lagi ke selesai set-set waduh gemes mati ah ini bagus sekali al-final ini menyenangnya masih terlalu melambung bolanya masih terlalu lambung ke dalam fotonya dan iya padahal umpannya sudah cukup matang tadi itu bagus tadi Hai Adam Iya mah kesulitan setiap pemain resmi pura untuk melakukan serangan belum ada apa ya kayaknya belum ada shoot juga kayaknya ada tadi ada satu-satunya set-set bisa direbut oleh TKL ini dia elmago kai 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 balik kebelakang kembali ke kai 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 yang ada sigap saja Guntara tadi kreset set-set penelitif sudah berlali depan etter tapi yang di tujuh aja mehe set-set penelitif sudah minta bola kayaknya tapi gagal Hai sederhana baik-baik wu hampir saja Elvin Junior tadi kai 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 mau mencoba kayak abel tapi gagal oke tadi kalah lari sama siapa yang di kanan etten ya iya serb karena tuh udah dikelari caser ke-keentong tekel yang baik tadi Hai bola untuk Singapura ternyata iya kai kai masih ada yasir disana Hai kaki lagi maka lemparan kedalam Aduh terlalu sudah dijaga dengan baik dengan oleh ini tanah ini nih jadi orang dalam hati-hati ini orang dalam ini baru minggu ini mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Oh dia menggantikan siapa kalau gue karena bukan menggantikan sih sejati-jati memang slotnya ini kan masih cukup untuk menambah berapa main dan setelah review pertanyaan pertama Captain mengatakan bahwa timnas membutuhkan stok center-back lebih banyak dan dipilihlah orang dalam dari Quarantine tim sesuai dengan namanya orang dalamnya ada sebenernya kalau 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 dalam dalam juga sudah masih masih cari sih karena karena obrolan dari Captain itu mereka minta stok center-back lebih banyak jadi kemungkinan setelah orang dalam makna ada beberapa center-back lain yang akan coba untuk tapi lewat ini padahal api masih ada don't get close like sekali mendengar pos padahal posisinya sudah terlalu maju tadi ya agak tapi justru sedikit beruntung kalau bolanya justru mengarah ke mereka dia tempel saja di don't get close tadi dengan juru nyaruh nyaruh ya warna ini ya warna jersigi pertama jersigi pemainnya merah-merah juga orang dalam ke bawah ada ether yang ada langsung ke set-set karena di CP terlalu maju aja mehe ada set-set yang membantu tapi sudah dibaca dengan baik oleh saya saya tadi set-set aja mehe uh tekel yang keras tadi tapi masih advantage apakah offset aja kamu ya offset ternyata kartu kuning diberikan jeleski tadi tekel terhadap ajam sepertinya Oh iya sudah sangat cukup keras ya iya tekel yang terlalu masih bisa diambil pemain oleh Singapura tapi bisa diri cover dengan baik oleh ini pertanian ini dia terus tidak terlalu terburu-buru tapi langsung depan ada Kevin Junior Apakah bisa mengambil bola tapi terlalu dekat dengan ngomong Singapura ada ada masalah dibuang saja eh Lurie Lex Lurie Lexua namanya cukup don't get ini enggak ini apa kenapa gimana gue saya ada dulu ada di sehat sehingga gue tadi cuman nyebut nama back Singapura Lurie Radha agak susah lafal melafalkan ya hahaha enggak don't give us tadi beberapa kali mencoba untuk langsung eh umpan ke depan Oh iya satu tadi bahwa hasilnya dua kali dua kali sih satu yang ini berhasil dari yang tadi apa berhasil hampir berhasil lah inilah jeleski yang terkenal kartu kuning langsung ke depan dia tapi ada ether yang sudah berada di posisi yang tepat kasar langsung kekentong yang sudah berlari Aten Junior tidak diumpan ternyata masih ke Yasir Oh jeruk boleh kakai purple hasil tkr magu wadi juga berbahaya serangannya tkr ada kakai lewat tadi tapi kakai memutuskan untuk melakukan umpan lambung yang tidak bisa dijangkau oleh temannya Hai balik dikuasai singapura kakai kakai Oh adem hei set-set masih bisa tentu untuk Indonesia tadi ether Hai set-set Hai umpan ke Ajam ke Ajam ke Ajam ke Fernaldi ada Alvin Junior di tengah Alvin Junior itu benar tapi tendangannya masih bisa diblok ini dia aja meh ada Fernaldi langsung di syutan goong golazo tonton first time dari time pencet Raleigh CP lain aja ya tidak bisa ditahan oleh keeper Singapura terlalu deras tadi tangannya dan pertandingan sama Hai singa akan segera bayi tapi Singapura mencoba melakukan serangan gagal dan itu dia tadi peningan home antara Indonesia melawan Singapura jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi akan menyaksikan pertandingan dua cara Indonesia dan Singapura itu hai 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 Terima kasih telah menonton 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 dari perangkat offset dan ZND dengan tidak egois ya dia tidak egois dia melihat pergerakan Fernaldi juga yang kosong di atas dan memilih untuk memberikan umpan Hai masih diagustin berbahaya yang bermain bagus di pertandingan sebelumnya Hai tulis kali lewat tadi tapi masih dari server monster cukup dicium gercep langsung menjemput bola dan berakhir pertandingan babak pertama laga kedua dieksibisi antara Singapura melawan Indonesia skor sementara satu sama dicetak oleh di Agustin untuk Singapura tadi lewat titik putih lalu ada kan muncul lalu ada penali CP dengan ah bukan sistem ya umpan-umpan ciamik tadi dari beberapa pemain tadi siapa ya kayaknya siapa ya kayaknya kursornya kuning deh jadi apanya tuh kursor kuning sebelumnya sebelum ke ZND tadi tadi umpan cipnya yang berhasil menunggui ZND sebelum akhirnya ZND melepaskan umpan pendek saja ke arah penelitipin di Agustin sangat disayangkan tadi gua kira tekelnya bersih tidak diisi orang dalam ternyata ternyata wasit berkata lain sama seperti babak pertanyaan pertama tadi sama-sama kaget sih tiba-tiba wasit langsung khabdi kaget yang pertama sih tadi ya aneh ya tekel-tekel ya sensitif sekali beli memang nih wasit di Viva Bintara tadi melakukan umpan yang bisa di halau oleh pemerintah Singapura umpannya belum menemui sasaran masih ada Lucifer Mongsta yang langsung maju tapi umpannya terlalu jelas Lucifer Mongsta Purple Hostel ngambil lemparan ke dalam ya wadi uh untuk bola untuk Indonesia ternyata ada senali CP bagus sekali kentong berlari saja mampir melewati pemain dari Singapura masih bisa dikuasai tapi Alvin Junior langsung ke final DCP lagi gagal Hai buang kedepan sudah bisnis satu pemain yang berbaik cukup berbahaya di pertandingan yang kedua ini menggantikan Kai Kai bener sih ya betul-betul efektif di sini depan Singapura ya ini dah kembali Indonesia melakukan serangan Farinikov terlalu maju tadi ZMD Farinikov lagi diawasi oleh pemain Singapura dari Volody depan ada diawistin benar diawistin masih di Agustin langsung shoot yang masih bisa ya lebar oke Elvin Junior Elvin Sandy sudah ada kentong bisa yang berlari tapi lebih dahulu dilebut oleh pemain Singapura El Mago di Agustin di Agustin ngasih utak atik utak atik terus tapi ada berlaku kentong kentong penerit CP melalukan spring di bawah kentong terbalik kembali sel Elvin Sandy sentara pindah sisi ada iya tapi masih bisa dikontrol Ramada Farinikov balik ke ZMH umpan yang berbahaya tadi masih bisa dihala oleh pemain Singapura wow hampir dilebut oleh ZND tekanan yang cukup bagus tadi dari Indonesia sayangnya masih belum bisa direbut oh ada sedikit kesalahan dari pemain Singapura James Hai dilewati saja final DCP sekarang kekentong-kentong kayaknya menungguis Alvin Sandy untuk majani benar-benar Wintara Oh kalau offset Fernaldi kita saya ternyata dulu saya lama-lama-lama ternyata sistemnya tendangan untuk keeper Singapura pendek saja kuat ini sekarang El Mago ke ah lagi-lagi umpannya lebih ke belakang pemain dari De Agustin maksudnya sentara ke Farinikov terlalu kencang umpannya tidak bisa dikontrol dengan baik oleh Farinikov tadi Hai ini ya berdi-kontrol di Mago Hai mempunyai kekuat emar Mr. Mako ini dia De Agustin ke belakang tapi Farinikov cedik dengan cediknya berhasil membaca arah bola yang dimaksud oleh De Agustin ini dia Farinikov di depan ada ZND ada Ramada yang membantu dulu balik ke Farinikov kembali ke ZND ZND ulu dulu beras lewat ada dari CP gagal ternyata rendangannya tadi masih bisa diblok oleh back dari Singapura cukup merepotkan ternyata ya permainan ZND besit dia lebih ini yang sebenarnya dibutuhkan timnas Indonesia kemarin tusukan-tusukan seperti itu itu harus berani sebenarnya dan ada kartu kuning yang diberikan oleh kentong tadi keanggaran ternyata oke mu ada sama ada bentara tentong ke ZND ada menikap disana kembali ke ZND langsung shoot masih ada kuminas yang berhasil cukup bagus di tonjok saja ditampol saja tadi oleh kuminas masih mencoba untuk menguasai bola tim Indonesia remada disana pindah dulu ke tengah ada kentong baupan lambung tinggi yang baik sekali ke Faridikov dan ZND langsung mencatat kalau kedua Indonesia pada pertandingan kedua ini bagus sekali ini udah berapa kali latihan ngomong-ngomong kok mainnya lebih cair gitu ya lebih cair bener ZND berhasil merebut bola lagi menjadi poa kunci permainan di pertandingan kuda Ramada yang dicoba untuk mengapakan umpan pindah-pindah yang cukup signifikan sangat pindah-pindah sangat baik di beberapa kali serangan Singapura berhasil dipotong dengan baik oleh Guncara ya orang dalem di rumah ke ZND bola terlalu arah ke pemain Singapura di press dengan baik ya tadi Hai ini ya Guntara blok dulu masih Indonesia sudah menit ke-83 ZND sekarang balik ke Faridikov dulu kembali ke ZND sepertinya akan offside Hai ternyata tidak offside jemaah uh diambil oleh Wadi tadi Degustin ini sangat baik El Magos kembali ke Agustin balik dulu ke belakang ada berdi-berdi masih lagi-lagi Guntara bisa membaca mana umpan dari main Singapura tadi baik dikali Zulzon Zulzon ke berdi umpan ketengah masih terlalu mudah untuk dihalau sudah menit ke-89 sekarang sekarang dengan skor sementara adalah 21 untuk mengenai Indonesia sangat baik pemainannya lebih ya di pertandingan yang pertama bagus di sini kedua lebih bagus lagi keren ramadz ZND Hai ZND mengulur waktu dulu Zemuas kembali ke ZND ini dia ada final di tengah uuuh gerakan yang bagus di ZND dan berakhir sudah penyelesaian misi pada hari ini antara Indonesia melawan Singapura dimana pertandingan pertama Indonesia berhasil menang 2-0 sementara bahwa kedua tadi berhasil memberikan keadaan menjadi 2-1 lewat gol dari ZND eh bukan ZND siapa tadi final di CP dan ZND nah itu dulu perjumpaan kita pada hari ini saksikan juga pertandingan lain elit division atau ACL atau tunas yang bakal kita umumkan juga di GDI VPL underscore ID kalau begitu gua beda mawana juga paner Mario mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan selanjutnya bye